PSM-VS Persipura juga terkena dampak gelombang unjuk rasa. PSM Makassar-VS Persipura-Jayapura di lanjutan Liga 1 juga terkena dampak gelombang unjuk rasa. Juku Eja melawan Mutiara Hitam ditunda hingga bulan depan. PSM-VS Persipura sedianya berlangsung di Stadion Andi Matalata, Minggu, tanggal 6 bulan 10 tahun 2019. Laga itu mesti dijadwalkan ulang karena izin keamanan dari pihak kepolisian tak keluar. Penundaan tersebut berdasarkan surat yang ditanda tangani Direktur PT Liga Indonesia Baru, Dekso Planit, No. 371, LIBX, 20.19, tanggal 3 Oktober yang ditujukan ke manajemen PSM Makassar dan Persipura-Jayapura. Dalam surat PT LIB, disebutkan penundaan terkait arahan surat Kapolda Sulsel. Rencananya pertandingan PSM Persipura dijadwalkan digelar tanggal 16 November mendatang. Kabid Umas Polda Sulsel, Kombes Diki Sondani. Saat dikonfirmasi, Kamis tanggal 3 bulan 10 tahun 2019 mengatakan penundaan tersebut dengan alasan seluruh personel Polda Sulsel saat ini fokus pengamanan rangkaian pemilu 2019. Kami masih fokus pengamanan rangkaian pemilu, bisa-bisa tidak fokus kalau ada polisi yang ikut jaga pertandingan bola, jadi pengamanan pilpres jadi tidak maksimal, karena anggota terpecah fokusnya, ungkap Diki. Sementara menurut Umas PSM Sulaiman Karim yang ikut dikonfirmasi, mengakui pihaknya telah menerima surat penundaan pertandingan dari PT LIB. Manajemen PSM menerima alasan penundaan. Sebagai mana yang sudah disampaikan pihak Polda Sulsel, hal tersebut sudah menjadi otoritas pihak kepolisian, Kat. A. Sulaiman. Penundaan ini menambah panjang daftar Laga Liga 1 yang tak bisa digelar karena tak mendapatkan izin keamanan.